Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnam Panambayan DPRD Banjarmasin menambah gedung baru dan pembangunannya secara resmi dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Banjarmasin didampingi Wakil Wali Kota Banjarmasin beserta unsur pimpinan DPRD Banjarmasin Pembangunan gedung baru DPRD Banjarmasin ini seluas 400 meter dengan pagu anggaran senilai 40 miliar rupiah sedangkan pelaksanaannya dengan sistem multi-year atau 2 tahun anggaran yaitu di 2022-2023 DPRD Banjarmasin menambah gedung baru dan pembangunannya secara resmi dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnusina didampingi Wakil Wali Kota Banjarmasin Adipinur beserta unsur pimpinan DPRD Banjarmasin yang disaksikan forum koordinasi pimpinan daerah serta SKPD di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin serta sejumlah undangan besokan selasa 2 Agustus 2022 Wali Kota Banjarmasin Ibnusina Wai Takuni Prima TV membedahkan pembangunan gedung baru DPRD Banjarmasin seluas 400 meter dengan pagu anggaran senilai 40 miliar rupiah sedangkan pelaksanaannya dengan sistem multi-year atau 2 tahun anggaran yaitu di 2022-1 2023 menurut Ibnusina pembangunan gedung baru ini untuk mendukung kinerja dewan dalam melakukan pelayanan publik Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan groundbreaking untuk pembangunan gedung Dewan Kota Banjarmasin 2 tahun anggaran ya karena memang 2022-2023 alokasi anggaran sekitar 40 miliar kemarin dan di kontrak itu 39 miliar ini dalam rangka mendukung juga kinerja dewan supaya pelayanan publik bisa maksimal karena ruangan praksi komisi itu kan sudah berdepet-depet ya kasih yang kepada asumirasi masyarakat orang-orang saya lihat sempit ruangannya sehingga mudah-mudahan dengan dibangunnya gedung Dewan ini di samping halaman parkir ini dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kinerja dewan juga sebagai mitra pemerintah Kota Banjarmasin dan tentu masyarakat juga bisa telah ini dengan baik apalagi ini bentuknya adalah bentuk rumah hadap banjar gajah menyusu dengan desain yang sangat lokal sekali tapi fungsional tetap ruangan yang fungsional mudah-mudahan bisa lancar pembangunannya mohon doanya tidak ada kendala sehingga ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga Kota Banjarmasin semakin bagus sementara itu Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya berharap selawas pelaksanaan pembangunan kerada ditemui permasalahan baik dari sisi anggaran maupun dalam pengerjaannya serta penyelesaiannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan wangkada menimbulkan dampak pada perkantoran yang ada di kawasan pembangunan gedung baru tersebut politisi Partai Amanat Nasional ini pun meminta pelaksana proyek untuk memperhatikan kebersihan mobil angkutannya agar keadaan membuat jalan yang dilalui menjadi rigat Pertama juga kita minta salah satu yang kita tekankan mungkin sirkulasi mobil proyek disini kita berharap nantinya keluar dari wilayah proyek ini mobil itu paling tidak bagian bawahnya itu harus dibersihkan jangan sampai banyak apalagi yang kelihatan tanah-tanah di jalan protokol di Kota Penjarmasin akibat keluar dari proyek di kantor dekade ini dan juga mungkin bicara sirkulasi atau drenasi karena sebelum adanya pembangunan ini pun kantor kita sudah sudah tidak memadai lagi apabila itu banji apa hujan deras dan mungkin keadaan sungai pasang biasanya kantor dekade itu akan tergenang tergenang air dan dengan pembangunan ini jangan sampai menambah parah kita minta drenasanya harus sangat diperhatikan apalagi di belakang itu kan ada sungai ini ya sungai apa belasung belasung yang mana itu minta dibersihkan lagi supaya bisa sirkulasi airnya jangan sampai menggendang di kantor di kantor banjermasin hari wicarae menambahkan untuk parkir kendaraan untuk sementara meminjam halaman gedung yang ada di samping kantor DPRD Banjermasin terutama jika ada rapat paripurna maupun ada pertemuan yang mendatangkan orang banyak terima kasih terima kasih terima kasih